Season 271, Keberuntungan Ling Suanji Raja Surgawi Linglong tidak tinggal lebih lama lagi. Dia pergi dengan tegas ketika perhatian Patriarch Academy masih tertuju pada Makam Kaisar. Setelah Suzimo memasuki Makam Kaisar, Makam Kaisar berangsur-angsur menghilang ke Lautan Bintang. Patriarch Academy melihat ke arah di mana Makam Kaisar menghilang dengan wajah muram. Dia benar-benar kehilangan perasaan terhadap Suzimo. Suzimo pasti tidak bisa mematahkan kutukan guru pembunuhan. Apalagi anak ini pasti akan mati. Namun, Makam itu dipenuhi dengan kutukan yang kuat. Suzimo dikelilingi oleh kutukan ini, sedemikian rupa sehingga aura kutukan guru pembunuhan tertutup. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa merasakan lokasi Suzimo, lalu bagaimana? Makam Kaisar ini jelas telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui. Sekarang, bahkan jika dia diizinkan masuk, dengan karakternya yang berhati-hati, dia mungkin tidak akan gegabuh menerobos masuk. Hati Patriarch Academy melonjak dengan kengganan yang kuat. Rencana ini, pengaturan ini, butuh waktu selama 10.000 tahun. Itu bisa dikatakan sempurna, dan semua orang telah dimasukkan. Perkembangan situasi selalu berada di bawah kendalinya. Setelah berhasil, dia akan mendapatkan hadiah besar yang tak terbayangkan. Lebih penting lagi, semua ini dilakukan dalam diam. Mereka yang tahu kartu asnya akan dibunuh olehnya dalam permainan catur ini. Siapa yang mengira bahwa pada saat terakhir, peristiwa tak terduga akan terjadi, menyebabkan seluruh papan catur terbalik? Fortune Kinglian kelas 12 yang paling penting tidak mendapatkannya. Bahkan beberapa harta yang berasal darinya, termasuk Kitab Suci Jimat Yin Yang, tidak mendapatkannya. Ada juga pelajaran Dewa Liuren dari Raja Surga Wilinglong. Sekarang, dia pertama kali terluka oleh kekuatan gelap Kaisar Rilem yang disegel di mata kiri Suzimo, dan kemudian diserang oleh tekanan kuat di makam Kaisar. Itu tidak lagi cocok baginya untuk bergerak, dan dia hanya bisa membiarkan Raja Surga Wilinglong melarikan diri kembali ke kerajaan pertempuran. Meskipun dia menyingkirkan Penatua Suan, Penatua Suan bukanlah bidak catur yang penting dalam permainan catur ini. Ketika dia berkultivasi ke alam Kaisar, dia bisa menyingkirkan Penatua Suan kapan saja. Patriark Akademi memikirkannya berulang kali. Kali ini, dia sebenarnya hanya mendapatkan satu jade-klir jade buklet. Untungnya, ketiga buklet ada di tangannya. Buku tebal tabu yang lengkap ini juga bisa membantunya mengambil langkah maju dan melangkah ke ranah Kaisar. Patriark Akademi melepaskan kesadaran ilahinya dan mulai memeriksa tanah yang layu. Setelah waktu yang lama, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Penatua Suan. Tidak mati, mungkinkah dia melarikan diri? Patriark Akademi mengerutkan kening. Suan tua tidak lagi menjadi ancaman baginya. Setelah terluka parah oleh kekuatan level Kaisar Semu, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa bertahan lama. Masih ada kekacauan di Semoku. Patriark Akademi merobek kekosongan dan meninggalkan tempat ini. Domain Abadi Kingkiau, kota kerajaan dari kerajaan pertempuran. Raja Abadi Linglong berteleportasi kembali dari tanah yang layu dan mendarat di medan perang. Dia memandang Raja Awan yang tenang dan yang lainnya yang masih bertarung dan mencibir. Raja Awan yang tenang, kamu telah dibodohi oleh Patriark Akademi. Kamu masih bertarung di sini. Pada saat ini, Patriark Akademi dan Penatua Kedelapan Akademi mundur dari medan perang pada saat yang sama. Apa katamu? Raja Awan yang tenang dan yang lainnya sedikit waspada terhadap Patriark Akademi. Ketika mereka mendengar kata-kata Immortal King Linglong, mereka berhenti dan berteriak. Raja Abadi Linglong mencibir dan berkata, Patriark Akademi memintamu untuk bertarung di sini. Tubuh aslinya telah pergi untuk mengejar Susimo. Hmm. Raja Awan yang tenang, Raja Jin, dan yang lainnya juga orang-orang pintar. Mereka segera bereaksi dan berbalik untuk melihat Patriark Akademi. Pada saat ini, tubuh asli Patriark Akademi juga kembali dari tanah yang layu dan mendarat di medan perang. Memang ada kesalahpahaman di sini. Ekspresi Patriark Akademi tenang. Dia memandang Raja Awan yang tenang dan yang lainnya tanpa menghindari tatapan mereka. Pada saat ini, tidak lagi realistis untuk menghasut Raja Awan yang tenang dan yang lainnya untuk bertarung dengan linsan. Di depannya, dia harus terlebih dahulu menyingkirkan kecurigaan. Patriark Akademi berkata, Saya menyimpulkan posisi orang ini dan menyadari bahwa dia ingin melarikan diri dari alam surga. Saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda, jadi saya hanya bisa membunuhnya terlebih dahulu. Aku tidak menyangka makam Kaisar akan tiba-tiba muncul. Orang ini langsung bergegas ke makam Kaisar dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ada campuran kebenaran dan kepalsuan dalam kata-katanya. Yang paling penting, Master of the Academy telah membersihkan dirinya dari semua tuduhan. Linzan terkejut dan marah ketika mendengar ini. Dia tanpa sadar menatap Raja Abadi Linglong untuk mengkonfirmasi kebenaran masalah ini. Raja Abadi Linglong memikirkan sebuah rencana. Dia ingin membuat Patriark Akademi jijik. Dia mengatakan bahwa Patriark Akademi telah memperoleh Kinglian penciptaan kelas 12. Selanjutnya, Raja Awan yang tenang dan yang lainnya pasti akan menargetkan Patriark Akademi dan membiarkan mereka bertarung habis-habisan. Tanpa diduga, Patriark Akademi sepertinya sudah menebak apa yang mungkin dia hadapi. Setelah mengatakan ini, dia melakukan mantra di depan semua orang. Dia menyentuh area di antara alisnya dan sebuah pemandangan muncul di udara lagi. Ini adalah adegan dalam ingatan Patriark Akademi. Adegan ini hanya berlangsung selama beberapa nafas. Namun, melalui perspektif Patriark Akademi, mereka dapat dengan jelas melihat adegan Susimo ditelan oleh makam Kaisar. Tidak ada yang lebih baik dari ini untuk membuktikan diri. Ini karena adegan ini berasal dari ingatan Patriark Akademi. Langkah Patriark Akademi benar-benar menakjubkan. Ini setara dengan mencari jiwa seseorang secara terbalik. Semua orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik Raja Abadi teratas, tetapi tidak ada yang berani mencoba ini. Raja Awan yang tenang dan yang lainnya awalnya memiliki kebencian terhadap Patriark Akademi. Pada saat ini, mereka semua mengerutkan kening dan menatap Patriark Akademi dengan sedikit ketakutan. Anda, Linzan menatap Patriark Akademi dengan tatapan membunuh. Dia secara alami mengerti bahwa jika Patriark Akademi tidak memaksanya, Susimo tidak akan mencari kematian dengan bergegas ke makam Kaisar. Linzan siap untuk maju dan membunuh Patriark Akademi untuk membalas Susimo. Jangan pergi. Raja Abadi Linglong memperhatikan tindakan Linzan dan dengan cepat mengingatkannya menggunakan akal sehatnya. Pada saat yang sama, Raja Abadi Linglong bergerak dan datang ke sisi Linzan. Dia menatapnya dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresi Immortal King Linglong aneh dan nadanya gugup. Suami dan istri sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman diam-diam. Linzan tahu bahwa pasti ada alasan di balik ini. Linzan menarik nafas dalam-dalam dan untuk sementara menahan amarah dan niat membunuhnya. Patriark Akademi tetap tenang, tetapi dia merasa kasihan di dalam hatinya. Dengan kematian Susimo, dia tidak punya alasan untuk menargetkan Linzan dan Raja Abadi Linglong. Namun, jika Linzan menyerangnya sekarang, Raja Abadi Linglong pasti akan terlibat. Meskipun dia terluka, dia bisa memanfaatkan situasi untuk menekan Immortal King Linglong dan mendapatkan gelar surgawi Liuren. Di mana makam Kaisar muncul. Raja Jin bertanya dengan suara yang dalam. Bahkan jika Susimo dipaksa masuk ke makam Kaisar, dia berencana untuk pergi ke sana dan melihatnya. Melayu. Patriark Akademi tidak menyembunyikan apapun. Ekspresi Monark Jin dingin saat dia langsung merobek kekosongan dan pergi. Raja Awan yang tenang, Raja Abadi Matahari terbakar, dan Raja Abadi Matahari hijau juga pergi satu demi satu dan turun ke Wither. Bintang yang mati dan sunyi ini tidak pernah begitu hidup. Namun, Raja Awan tenang dan yang lainnya mencari di Wither dan tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka pergi satu demi satu. Wither kembali terdiam. Setelah beberapa waktu, Retakan tiba-tiba muncul di langit di atas Wither, dan sesosok jatuh dari sana. Dia jatuh berat ke tanah dan tertutup debu. Dia terlihat sedikit malu. Itu menyakitkan. Pria itu bergumam ketika dia merangkak dan melihat ke atas dengan antisipasi. Melihat lingkungan yang sunyi, hati orang itu tenggelam. Ses asteris T. Tempat terkutuk macam apa ini? Bab 2702. Orang ini mengenakan jubah abu-abu dan memiliki wajah pucat tanpa janggut. Penampilannya biasa saja, tetapi matanya cerah dan penuh ekspresi. Mendesah. Pria berjubah abu-abu itu melihat sekelilingnya dengan ekspresi kecewa dan menghela nafas. Untuk berpikir bahwa saya, Lin Suanji, telah naik selama bertahun-tahun tetapi saya selalu tidak beruntung. Saya telah melalui begitu banyak cobaan dan kesengsaraan sehingga saya hanya seorang dewa surgawi tingkat 7 bahkan setelah berkultivasi ke titik ini. Yang lain tersandung pada segala macam pertemuan kebetulan secara tidak sengaja. Saya telah mengeluarkan semua upaya saya dan menghabiskan semua cara saya untuk mengetahui bahwa ada peluang besar di sini. Bagaimana saya akhirnya diteleportasi ke tempat yang rusak ini? Pria berjubah abu-abu itu tidak lain adalah Lin Suanji dari darat Antianhuang. Di darat Antianhuang, Lin Suanji adalah murid dari pendongeng Istana Enigma dan memiliki status terhormat. Dia menikmati waktunya di dunia fana. Namun, setelah naik ke alam abadi, lingkungan sekitarnya menjadi sangat kejam. Belum lagi bermain-main di dunia manusia, mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka hanya untuk bertahan hidup. Lin Suanji melarikan diri ke banyak tempat dan mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah semua keberuntungannya tertinggal di alam bawah. Untungnya, dia mengandalkan seni tau dari Istana Enigma untuk menghindari bahaya berkali-kali. Lin Suanji melihat planet kuno yang sunyi dan sunyi. Secara alami, dia bisa merasakan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan atau surga bumi esenski di planet kuno ini. Bintang kuno seperti itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tidak mungkin ada pertemuan kebetulan. Mendesah. Lin Suanji menghela nafas sekali lagi. Kapan keberuntungan saya berubah menjadi lebih baik? Alam atas terlalu sulit. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan tinggal di alam bawah. Aku sudah cukup diburu sepanjang hari. Untuk kesempatan ini, Lin Suanji menjual semua harta di tas penyimpanannya dengan imbalan satu jimat teleportasi. Dia tidak menyangka bahwa jimat teleportasi ini akan ditinggalkan di planet kuno yang begitu terpencil. Saat ini, tas penyimpanan Lin Suanji bahkan lebih bersih dari wajahnya, bahkan tidak ada satupun esens spirit stone. Pada saat ini, tanah tidak jauh tiba-tiba bergerak. Lin Suanji merasakan sesuatu dan melihat ke atas dengan waspada. Tanah sedikit menonjol, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Engah. Sama seperti Lin Suanji merasa bingung, tanah tiba-tiba retak terbuka dan bayangan hitam muncul dari bawah tanah, menghadap Lin Suanji. F cek aku, apa-apaan itu? Terkejut, kaki Lin Suanji menjadi lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Namamu Lin Suanji. Bayangan hitam itu tiba-tiba berbicara, suaranya serak dan tua. Seorang manusia. Lin Suanji tersentak kembali ke akal sehatnya dan memfokuskan pandangannya. Bayangan hitam ini sepertinya adalah orang tua. Wajah dan tubuh lelaki tua itu tertutup lumpur, hanya memperlihatkan sepasang mata yang menatap Lin Suanji. Kesadaran roh Lin Suanji menyapu melewati lelaki tua itu dan menemukan bahwa kultifasi lelaki tua itu hanya di alam abadi duniawi. Selain itu, kekuatan hidupnya sangat lemah, seolah-olah dia berada di ambang kematian dan bisa mati kapan saja. Apa yang kamu lakukan di bawah tanah, pak tua? Mengapa anda begitu bingung? Lin Suanji berkata dengan marah. Namamu Lin Suanji. Orang tua itu terus menatap Lin Suanji dan bertanya lagi. Jadi bagaimana jika aku? Lin Suanji mengangkat alisnya sedikit. Orang tua itu menganggup dan berkata, anak muda, deduksimu sangat akurat. Pertemuan kebetulanmu ada di sini. Oh, di mana itu? Lin Suanji bertanya dengan ragu. Orang tua itu menunjuk dirinya sendiri dan berkata, ini aku. Anda. Tertegun sejenak, Lin Suanji menghela nafas dan maju untuk melemparkan seni dharma untuk membersihkan kotoran di tubuh lelaki tua itu. Tuan tua. Lin Suanji menghela nafas. Tidak banyak yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa membantu anda berkemas sedikit. Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan bermartabat. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengulurkan telapak tangannya yang layu dan meraih pergelangan tangan Lin Suanji. Bertanya, kamu tidak percaya pada metodeku? Hmm. Lin Suanji ingin menarik kembali lengannya dan mundur. Namun, dia menemukan bahwa telapak tangan lelaki tua itu seperti lingkaran besi yang mengunci pergelangan tangannya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seketika, Lin Suanji mengerti bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli. Metode yang bagus, senior. Lin Suanji segera kembali ke wajahnya yang tersenyum dan memuji. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, warisan garis keturunan saya sangat penting. Jika Anda menerima warisan saya, Anda harus memikul tanggung jawab Anda. Lin Suanji merasa kepalanya membengkak. Latar belakang lelaki tua ini tidak diketahui bagaimana dia berani menerima warisan orang lain begitu saja. Selanjutnya, siapa yang tahu jika ada jebakan untuk warisan yang dikirimkan ke depan pintunya? Lin Suanji tertawa. Senior, aku lamban dan potensiku terlalu buruk. Aku hanya akan mempermalukan nama garis keturunanmu. Aku akan membantumu jika kamu ingin mencari pengganti. Jangan khawatir, saya pasti akan berusaha dan menemukan Anda seorang penerus dengan bakat bawaan yang luar biasa. Lin Suanji hanya ingin menjauh dari lelaki tua ini sesegera mungkin. Tidak. Nada bicara lelaki tua itu tegas. Anda, andalah yang saya sukai. Apa yang kamu lihat dalam diriku? Lin Suanji tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan bergumam. Kami adalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Bukannya kami saling mengenal. Kamu Lin Suanji. Kata lelaki tua itu. Itu benar, jawab Lin Suanji. Pria tua itu tanpa ekspresi. Semua orang di sekte saya memanggil saya Suan tua. Lalu, Lin Suanji bertanya. Suan tua berkata perlahan, kedua nama kita memiliki kata, Suan, di dalamnya. Oleh karena itu, kita ditakdirkan. Lin Suanji. Senior, bukankah kamu sedikit terlalu tergesa-gesa? Lin Suanji bertanya dengan hati-hati. Orang tua itu berkata, ini adalah kehendak surga. Kamu tahu beberapa keterampilan ramalan untuk memulai dan itu juga takdirmu untuk bisa datang ke sini. Senior, saya tidak tahu tentang metode Anda yang lain, tetapi Anda benar-benar pandai menggertak orang. Lin Suanji terkekeh. Lahir di Istana Enigma, ia pernah berkeliling dunia sebagai pendongeng dan telah melihat banyak orang yang terlalu membingungkan. Dia sendiri adalah seorang ahli. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Lin Suanji menolak untuk setuju, matanya yang awalnya keruh sedikit meredup. Tampak tidak tertarik, lelaki tua itu mengendurkan cengkramannya secara bertahap dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, lupakan, jika Anda tidak mau, saya juga tidak bisa memaksa Anda. Lin Suanji menjentikan pergelangan tangannya dan sedikit cemberut. Pria tua itu bergumam pelan, awalnya, saya memiliki penerus yang lebih baik yang memiliki garis keturunan penciptaan King Lian. Sayangnya, dia dilukai oleh seseorang. Menghela nafas. Garis keturunan King Lian. Telinga Lin Suanji berkedut saat dia samar-samar menyadari sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, Senior, apakah penerus yang Anda sebutkan bermargasu? Namanya Suzimo. Pria tua itu menganggup dan menatap Lin Suanji dengan heran. Kamu kenal dia? Tentu saja. Lin Suanji menamparkan pahanya dan berkata dengan penuh semangat, Senior, kita saudara yang baik. Kita berada di pihak yang sama. Senior, kamu mengatakan bahwa dia dilukai oleh seseorang. Apa yang terjadi? Adikku yang baik sudah mati. Lin Suanji bertanya dengan tergesa-gesa. Orang tua itu diam dan hanya mengangguk. Lin Suanji mencengkeram tinjunya sedikit dan bertanya, Senior, ceritakan tentang Kakak Su. Siapa yang menyakitinya? Orang tua itu melirik Lin Suanji. Kita bertemu secara kebetulan dan bahkan tidak saling mengenal. Kenapa aku harus memberitahumu? F-cak, orang tua ini pendendam. Lin Suanji memaksakan senyum dan berkata dengan tergesa-gesa, Senior, tolong terima aku sebagai penerusmu. Aku pasti tidak akan mengecewakan warisanmu. Bab 2703 Alam Mistik King Kiao Patriark Akademi, Tuan Yu Yun, dan Raja Surgawi lainnya pergi. Beberapa kekuatan kuat di sekitar Kerajaan Pertempuran juga tenang untuk saat ini. Kekuatan tempur Lin Zan terlalu kuat. Dia bertarung melawan enam Raja Surgawi hampir sendirian. Selama Lin Zan bertanggung jawab atas Kerajaan Pertempuran, akan sulit untuk mengguncang Kerajaan Pertempuran. Istana Kerajaan Kerajaan Pertempuran. Mengapa kamu menghentikanku untuk menyerang Patriark Akademi? Lin Zan memandang imortal King Linglong dan bertanya dengan cemberut. Raja Abadi Linglong berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark Akademi menyembunyikan kultifasinya. Kekuatan tempurnya seharusnya menembus alam Gua Surga. Hah! Jantung Lin Zan berdetak kencang. Ratu Abadi Linglong menggambarkan adegan yang dia lihat di Bintang Layu dan berkata, masih ada beberapa aura yang tersisa di Bintang Layu, sangat mungkin bahwa Master Sekte Akademi adalah Kaisar Semu. Calon Kaisar Lin Zan tahu betul bahwa meskipun ada perbedaan besar antara kandidat Kaisar dan kandidat Kaisar, kandidat Kaisar berarti seseorang sudah setengah langkah ke alam Kaisar. Sejak zaman kuno, pembangkit tenaga Raja Abadi yang tak terhitung jumlahnya telah berhenti di sini, tidak dapat mencapai alam Kaisar Abadi sepanjang hidup mereka. Ini menunjukkan betapa sulitnya mencapai alam Kaisar. Bahkan jika Lin Zan pulih dari luka-lukanya, dia mungkin tidak dapat menahan kekuatan calon Kaisar. Patriark Akademi menyembunyikan kekuatannya terlalu baik. Lin Zan berkata dengan suara yang dalam. Raja Abadi Linglong berkata, Jika saya benar, dia sudah memiliki buku Giyok 3 yang murni. Jika dia punya cukup waktu, dia bahkan mungkin menjadi Kaisar sejati. Selain itu, Patriark Akademi kemungkinan akan membuat rencana yang mengejutkan kali ini. Dia tidak hanya ingin mendapatkan buku Giyok 3 yang murni, tetapi dia juga ingin mengambil kreasi Zimo, King Lian, dan bahkan pelajaran ilahi Liu Ren saya. Immortal King Linglong memberi tahunya spekulasinya. Lin Zan ketakutan setelah mendengarnya. Jika bukan karena kemunculan makam Kaisar di Bintang Layu dan peringatan Su Zimo sebelum kematiannya, Raja Abadi Linglong mungkin telah dibunuh oleh Patriark Akademi. Zim. Lin Zan bertanya dengan suara rendah, apakah dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah memasuki makam Kaisar. Raja Abadi Linglong tetap diam. Setelah beberapa saat, Raja Abadi Linglong berkata, seharusnya ada beberapa perubahan di makam. Mungkin Zimo diberkati oleh surga. Bahkan Raja Abadi Linglong tidak begitu percaya diri ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Tidak peduli apa yang terjadi di makam Kaisar, kutukan makam Kaisar masih ada. Selama kutukan makam Kaisar ada, Su Zimo tidak punya kesempatan untuk selamat. Dalam turbulensi kehampaan yang gelap dan dingin, sebuah kuburan besar mengapung dengan tenang, hanyut bersama ombak ke tempat yang tidak diketahui. Begitu Su Zimo memasuki makam Kaisar, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan aneh yang menyelimuti tubuhnya. Kekuatan ini meresap dan bahkan telah meresap ke dalam tubuhnya, garis keturunan, dan lautan kesadarannya. Kutukan makam Kekaisaran Saat Su Zimo memasuki makam Kaisar, kekuatan kutukan sudah mulai mengerahkan kekuatannya, merusak jiwa dan raganya. Roh esensi Kinglian Su Zimo sudah diambang kehancuran. Roh esensinya digulung dengan benang kutukan pembunuh guru yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah dinodai oleh kutukan makam Kaisar, itu bahkan lebih tanpa harapan. Sayangnya, kutukan tidak seperti racun di mana aku bisa melawan racun dengan racun. Su Zimo tertawa mencela diri sendiri. Kesadarannya sudah berangsur-angsur tenggelam, dan penglihatannya menjadi hitam. Dia hanya bisa secara tidak sadar tersandung ke depan. Jika bukan karena fakta bahwa penciptaan kelas 12 Kinglian memiliki jumlah kekuatan hidup yang tak terbayangkan yang membuatnya tetap hidup, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Aku terlalu lelah. Su Zimo merasakan gelombang kelelahan dan kelopak matanya terasa berat, yang ingin dia lakukan hanyalah berbaring dan tidurnya. Sepertinya ada bunyi gedebuk di dekat telinganya. Su Zimo jatuh ke tanah dan dalam pandangannya yang kabur, dia seperti melihat sesosok berdiri tidak jauh. Itu pasti ilusi. Su Zimo sudah linglung dan kesadarannya mulai memudar. Mengatakan. Dia sepertinya mendengar desahan yang dalam di telinganya. Kamu ternoda oleh dua kutukan dan tidak bisa diselamatkan. Sayang sekali. Sebuah suara sepertinya terdengar dari Cakrawala. Itu sangat jauh. Suara ini terdengar familiar. Itu adalah pikiran terakhir Su Zimo sebelum dia kehilangan kesadaran. Alam neraka, penjara mata air dingin. Di kedalaman istana mata air dingin, tubuh utama Udao berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia di samping mata air neraka dingin. Dia diam-diam menyisir banyak kitab suci dan manual rahasia yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Faktanya, tubuh utama Udao sudah memiliki ide untuk teknik kultivasi berikutnya sebelum pertemuan Benua Sembilan Awan. Tetapi ketika dia melihat lingkaran hijau dari pohon penciptaan ilahi yang terbangun selama pertemuan Benua Sembilan Awan, inspirasinya semakin dalam. Itu adalah pertempuran di luar istana mata air dingin yang berlangsung selama sehari semalam yang benar-benar memperkuat gagasannya ini. Kemudian, melalui Putri Yufei, tubuh utama Udao menerjemahkan Kitab Suci Jimat Yin Yang dan menelusuri formula dasar Kitab Suci Sembilan Mata Air Neraka dan Bab Mata Air Dingin. Dia telah mendapatkan banyak bidang kultivasi Udao berikutnya telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Sekarang, kondisinya benar. Tiga tahun dari keabadian, Buddha, dan Iblis akan dengan paksa menghancurkan buah Dao setelah mencapai alam diri sejati. Dia bisa menggunakan kekuatan ini untuk membentuk Gua Surga. Dan dasar dari teknik kultivasi Udao adalah mengolah tubuhnya sendiri. Di alam bela diri sejati, tubuh utamanya mengolah tubuh Udao sejati. Pada tulang dan organ internal tubuh fisik, Rune yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung makna mendalam seni bela diri dilebur, sum-sum dibersihkan, darah diganti, dan tubuh fana dilahirkan kembali, menempa tubuh fisik yang kuat dan tak terkalahkan, tubuh dao bela diri sejati. Saat Udao terus menyimpulkan, Rune semakin dalam dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Ketika menembus batas tertentu, itu menyebar dari tubuh Udao sejati dan pecah. Dengan tubuh Udao sejati sebagai pusatnya, itu membentuk domen jalinan Tao. Ini adalah ranah kultivasi berikutnya untuk Udao, ranah marsial domain. Kekuatan domain ini jelas tidak sesuai dengan kekuatan surga gua. Adapun ranah marsial domain, itu berhubungan dengan alam gua surga dari Tao Abadi, Buddha, dan Iblis. Di ruang rahasia, tiba-tiba, tubuh utama Udao membuka matanya dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah menembus semacam kemacetan, auranya naik ke level lain. Segera setelah itu, beberapa bola api menyembur keluar dari tubuh Udao sejati, membentuk wilayah yang menyala-nyala di sekitar tubuh utama Udao yang menyerupai api penyucian. Adegan ini mirip dengan adegan ketika tubuh utama Udao bertarung melawan pasukan penjara mata air dingin sendirian di luar istana mata air dingin. Setiap makhluk hidup yang melangkah ke domain ini akan ditekan oleh tubuh utama Udao dan dibakar menjadi abu. Neraka berapi api ini mirip dengan lingkaran hijau dari pohon dewa bangunan pohon. Dalam domain ini, tubuh utama Udao adalah satu-satunya dewa. Seluruh ruang rahasia diselimuti oleh api penyucian Udao dan tidak bisa bertahan melawan kekuatan ini sama sekali. Dalam sekejap mata, itu meleleh menjadi bola besi cair panas yang mendidih. Tubuh utama Udao terungkap di sekitar neraka mata air dingin sekali lagi. Bahkan dengan kidingin yang menusuk tulang dari neraka mata air dingin, itu tidak dapat menekan kekuatan api penyucian Udao. Bab 2704 Api di kedalaman istana mata air dingin menyebabkan keributan. Banyak penjaga istana, termasuk Lady Jade, Tang Kong, dan yang lainnya bergegas. Ketika mereka melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, tubuh sejati Udao dikelilingi oleh api dao dan dharma, yang dapat bersaing dengan kekuatan sembilan mata air neraka. Dua kekuatan ekstrim panas dan dingin bertabrakan, mengaduk sejumlah besar kabut. Lebih penting lagi, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh sejati Udao telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di awan, tubuh sejati Udao tampak sedikit suram di bawah topeng perak, dan matanya dingin. Meskipun dia telah mengambil langkah paling penting dengan Udao, dia masih tidak bisa bahagia. Karena saat dia memadatkan domain Udao, dia tampaknya telah memecahkan semacam penghalang pembatasan antara alam dan membangun jejak koneksi dengan tubuh asli Qinglian. Dia merasakan tubuh asli Qinglian dan menerima banyak informasi pada saat yang sama. Patriark Akademi adalah seorang ahli kuasi kaisar. Sebelum ini, tubuh sejati Udao dapat menggunakan origin martial wonderland yang berasal dari tubuh sejati Udao untuk menekan Raja Abadi yang tak tertandingi yang telah mencapai alam Gua Surga. Melawan Raja Abadi Puncak yang telah mencapai alam Gua Surga sempurna, dia sedikit lebih rendah dan membutuhkan kekuatan kuali penindasan penjara senjata kekaisaran. Sekarang tubuh sejati Udao telah mengolah domain ini, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Bahkan tanpa bantuan dari kuali penindasan penjara, dia masih bisa menekan Raja Abadi Puncak yang telah mencapai alam Gua Surga sempurna. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saat tubuh sejati Udao melangkah ke alam domain bela diri, dia tak terkalahkan di alam Gua Surga. Sebelum ini, dia akan merasakan bahaya yang kuat setiap kali dia memanggil origin martial wonderland. Tapi sekarang setelah dia mengolah api penyucian Udao, dia untuk sementara bisa menyingkirkan ketergantungannya pada origin martial wonderland. Kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak perlu memanggil origin martial wonderland. Tentu saja, menjadi tak terkalahkan di alam Gua Surga tidak berarti dia bisa bertarung melawan kaisar semu. Meskipun tubuh aslinya adalah leluhur Udao, dia tidak cukup kuat untuk melintasi rana utama untuk menekan kaisar semu ketika dia baru saja melangkah ke alam domain bela diri. Seorang kaisar semu sudah setengah langkah ke alam kaisar dan menyentuh kekuatan alam kaisar. Kekuatan ini adalah sesuatu yang belum dipahami oleh tubuh utama Udao. Adapun domain Udao-nya, dia hanya pada tahap awal. Tentu saja, jika dia menggunakan kuali penekan penjara, dia mungkin bisa bertarung melawan kaisar batas. Tubuh asli Qinglian berada dalam kondisi yang mengerikan. Hubungan antara dua dewa sejati hanya terjalin untuk sesaat. Setelah beberapa waktu, diri sejati Udao tidak bisa lagi merasakan tubuh asli Qinglian. Penghalang antara neraka dan alam dimensi dipulihkan sekali lagi. Hal terakhir yang dirasakan tubuh sejati Udao adalah situasi tubuh asli Qinglian. Dia terinfeksi dengan dua kutukan dan berjalan sendirian di makam kaisar. Tubuh asli Qinglian tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan vitalitas kuat dari fortune Qinglian kelas 12 tidak dapat menahan erosi dari dua kutukan. Jika Udao tetap tinggal di alam atas, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap tubuh asli Qinglian. Meskipun Udao kuat, dia tidak bisa menghilangkan kutukan itu. Namun, ada cara untuk menghilangkan kutukan di alam neraka. Tubuh sejati Udao telah melihat catatan yang jelas dalam buku-buku kuno di Istana Punggung Utara. Sembilan mata air neraka bukan hanya sumber kekuatan untuk sembilan neraka besar, tetapi juga memiliki semua jenis kekuatan luar biasa. Misalnya, mata air neraka dingin dapat menyebabkan bahaya besar bagi makhluk hidup di alam air. Adapun Acheron of Hell, itu bisa menghapus ingatan kehidupan makhluk hidup sebelumnya, mengubah jiwa menjadi kosong. Dan di sembilan mata air neraka, ada mata air hitam. Air mata air hitam bisa menghapus kutukan. Setiap kutukan dan kotoran akan hilang dan larut setelah dicuci oleh mata air hitam. Jika dia bisa mengirim mata air hitam ke tubuh asli King Lian, itu pasti akan membantunya menghilangkan dua kutukan di tubuhnya. Namun, tubuh sejati Udao masih terperangkap di alam neraka. Dia tidak tahu bagaimana kembali ke alam dimensional, apalagi membawa Black Spring kembali. Aku harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke alam atas. Tubuh sejati Udao mengambil nafas dalam-dalam dan menarik kembali domainnya. Dalam sekejap mata, api yang tak terhitung jumlahnya kembali ke tubuh Udao. Tubuh sejati Udao tidak tahu apakah dia bisa tepat waktu jika dia bergegas kembali sekarang. Tapi tidak peduli apa, dia harus meninggalkan alam neraka. Dia hanya bisa berharap bahwa Good Fortune kelas 12 King Lian bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika aura tubuh sejati Udao menjadi tenang dan domain menakutkan di sekitarnya menghilang, tangkong buru-buru maju dan membungkuh. Salam, Tuan Arakita Kesi. Mantan Raja Punggungan Utara, Master Neraka Mata Air Dingin saat ini, harus tunduk pada tubuh sejati Udao dengan hormat. Ini karena tangkong tahu bahwa hidupnya, statusnya, dan semua yang dia miliki hari ini, semua berasal dari pembangkit tenaga listrik misterius di depannya ini. Tubuh sejati Udao tidak berbicara omong kosong dan bertanya langsung, saya ingin kembali ke alam dimensional. Apakah ada cara? Tangkong merasa pahit di hatinya. Tubuh sejati Udao telah menyebabkan keributan besar di neraka mata air dingin dan membunuh mantan guru neraka mata air dingin. Sekarang, dia ingin meninggalkan alam neraka. Sebagai Tuan Neraka Musim Semi Dingin, dia tidak bisa duduk diam sama sekali. Dia pasti akan menderita serangan balasan. Terlebih lagi, pertempuran beberapa hari yang lalu telah menyebar ke seluruh sembilan neraka. Sekarang, para master neraka dari delapan neraka lainnya telah berkumpul di neraka pertama, neraka musim semi hitam. Mereka mungkin sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi neraka musim semi dingin. Ketika neraka musim semi hitam terjadi, neraka mata air dingin kemungkinan besar akan menghadapi serangan gabungan dari pembangkit tenaga listrik dari delapan neraka lainnya. Hari-hari ini, hati Tangkong tegang dan dia cemas. Mendengar pertanyaan tubuh sejati Udao, pikiran ini melintas di benak Tangkong. Dia tertegun sejenak sebelum berkata, Tuanku, ada penghalang kuat antara alam neraka dan alam dimensional. Dikatakan bahwa hanya tuan neraka yang mampu menembus penghalang ini. Kemudian, alam neraka datang ke era akhir hukum dan guru neraka menghilang. Saya belum pernah mendengar ada makhluk hidup yang bisa pergi ke alam dimensi. Tubuh sejati Udao berkata, mungkin neraka lain punya jalan. Bagaimanapun, Tangkong pernah menjadi raja punggungan utara neraka mata air dingin. Ada beberapa hal yang mungkin tidak dia ketahui secara detail. Ketika Putri Yufei mendengar ini, dia membuka mulutnya sedikit dan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Kenapa? Ada apa? Tubuh sejati Udao merasakan perubahan ekspresi Putri Yufei dan bertanya. Putri Yufei ragu-ragu sejenak dan mulai berkata, saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik dari delapan neraka lainnya telah berkumpul di neraka musim semi hitam untuk membahas neraka mata air dingin. Jika kamu ingin meninggalkan alam neraka, kamu harus cepat. Jika kamu terlambat, itu akan terlambat. Hmm. Hati tubuh sejati Udao bergerak dan dia sepertinya telah memahami sesuatu. Dia awalnya berpikir tentang bagaimana pergi ke alam neraka lainnya untuk menemukan cara untuk meninggalkan alam neraka. Jika dia pergi mencari satu persatu, itu akan membuang-buang waktu. Jika beberapa rintangan muncul di tengah, siapa yang tahu berapa lama. Bahkan jika dia benar-benar menemukan cara untuk meninggalkan alam neraka, tubuh asli Kinglian mungkin akan mati. Sekarang tubuh sejati Udao mendengar berita yang diungkapkan Putri Yufei, matanya berbinar. Bagus. Tubuh sejati Udao sedikit menganggup dan berkata, pembangkit tenaga dari delapan neraka lainnya semuanya ada di neraka musim semi hitam. Ini menyelamatkan saya dari kesulitan mencari satu persatu. Bab 2705. Tangkong, Tangkinger, dan para penjaga penjara mata air dingin tercengang dengan mulut ternganga. Apa yang orang ini coba lakukan? Di satu sisi, dia mengatakan dia ingin meninggalkan alam neraka, tetapi di sisi lain, dia ingin mati. Delapan neraka dikumpulkan di penjara musim semi hitam. Hampir semua kekuatan dari alam neraka berkumpul di sana. Bukankah ini mencari kematian? Putri Yufei tidak berdaya. Dia memutar matanya ke tubuh utama Udao dan menasihati, jangan gegabuh. Kita harus memikirkan ini matang-matang. Dari sudut pandang Putri Yufei, bahkan jika tubuh utama Udao ingin pergi ke penjara mata air hitam, dia harus bersiap. Dia harus mengumpulkan semua kekuatan di penjara mata air dingin dan memimpin pasukan ke penjara mata air hitam. Dengan cara ini, dia mungkin memiliki beberapa chip tawar-menawar. Tidak ada waktu. Tubuh utama Udao menggelengkan kepalanya. Putri Yufei tidak tahu situasi tubuh utama King Lian. Dia juga tidak tahu bahwa tubuh utama Udao tidak pergi ke penjara mata air hitam untuk bernegosiasi. Tubuh utama Udao bersiap untuk segera pergi dan pergi ke penjara mata air hitam melalui formasi teleportasi di istana mata air dingin. Tunggu, aku akan pergi bersamamu. Putri Yufei tidak ragu-ragu dan buru-buru mengikuti. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, dia ingin tetap bersama tubuh utama Udao. Bagaimanapun, tubuh utama Udao adalah satu-satunya teman lamanya di alam neraka. Tangkong berkonflik dan ekspresinya ketakutan. Dia awalnya adalah Raja Punggungan Utara dan didorong ke posisi ini oleh tubuh utama Udao. Sejujurnya, kekuatan pertempurannya tidak cukup untuk menjadi penguasa penjara mata air dingin. Tapi sekarang, semua ahli dari alam neraka berkumpul di penjara musim semi hitam. Dengan kekuatan pertempurannya, dia bahkan tidak akan membuat percikan jika dia melemparkan dirinya ke dalam. Tangkong memimpin penjaga penjara mata air dingin dan mengirim tubuh utama Udao dan putri Yufei ke formasi teleportasi. Melihat bahwa tubuh utama Udao telah melangkah kesusunan teleportasi dan hampir menghilang, mata Tangkong bersinar dengan sedikit ketegasan dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Aku tidak peduli lagi. Paling buruk, aku akan mati saja. Untuk dapat menyaksikan peristiwa besar dari pertemuan delapan neraka sebelum kematianku membuat hidupku layak untuk dijalani. Sosok Tangkong bergerak, dan pada saat yang sama, dia juga melangkah kesusunan teleportasi. Sinar cahaya meledak dari formasi teleportasi, menyelimuti Wu Dao, putri Yufei, dan Tangkong. Ditemani oleh kilatan cahaya yang kuat, mereka bertiga menghilang. Penjara musim semi hitam, yang dikenal sebagai yang pertama dari sembilan neraka, terletak di pusat alam neraka. Mantan penguasa neraka menjaga penjara mata air hitam. Bukan hanya dia penguasa neraka, tapi dia juga penguasa Neterward dari Neterward. Namun, Tuhan neraka akhirnya meninggal, dan posisi Tuhan neraka tetap kosong sampai sekarang. Setelah memasuki akhir hari, kekuatan keseluruhan alam neraka terus menurun. Meskipun ada raja neraka dari penjara musim semi hitam di setiap era, dia tidak bisa menjadi penguasa neraka, dia juga tidak bisa meyakinkan masa untuk menguasai sembilan neraka. Seiring berjalannya waktu, neraka pertama kehilangan kejayaannya dan secara bertahap menurun, dan statusnya mirip dengan delapan neraka lainnya. Beberapa waktu lalu, sebuah berita penting datang dari penjara mata air dingin yang mengguncang alam neraka. Makhluk hidup dari alam dimensi turun ke penjara mata air dingin, dan tidak lama kemudian, dia membunuh Tuhan penjara mata air dingin dan menggantikannya. Berita ini langsung menyebabkan keributan besar di alam neraka. Di bawah pimpinan delapan raja neraka, para ahli dari berbagai neraka berangkat ke penjara mata air hitam untuk membahas penjara mata air dingin. Hari-hari ini, penjara musim semi hitam tampaknya telah memulihkan kejayaannya sebelumnya, dan itu luar biasa hidup. Delapan raja neraka dengan suara bulat memilih untuk pergi ke penjara mata air hitam. Pertama, itu untuk membahas penjara mata air dingin. Kedua, dan yang paling penting, itu adalah untuk memilih Tuhan neraka yang baru. Atau lebih tepatnya, bagi delapan raja neraka, penjara mata air dingin hanyalah masalah kecil. Tetapi delapan raja neraka dapat menggunakan masalah ini untuk menyatukan kembali alam neraka dan memilih Tuhan neraka yang baru untuk menguasai alam neraka. Kenyataannya, selama bertahun-tahun, banyak ahli neraka telah memikirkan hal ini. Namun, tidak ada kesempatan yang cocok. Tapi sekarang, penampilan tubuh sejati wudau membuat banyak ahli neraka sangat gembira. Dengan cara ini, memilih Tuhan neraka yang baru, menyatukan sembilan neraka, dan membunuh makhluk asing dari alam asing akan menjadi hal yang biasa. Kota musim semi hitam Selain delapan dewa neraka, banyak ahli dari neraka lain juga telah tiba. Namun, istana musim semi hitam agak ramai, jadi mereka hanya bisa memindahkan acara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini ke kota mata air hitam. Di pusat kota musim semi hitam, sebuah altar hitam besar dibangun. Ada total sembilan posisi di altar, mewakili sembilan dewa neraka. Selain kursi kosong penjara mata air dingin, delapan dewa neraka lainnya sudah duduk di sekitar altar. Di belakang masing-masing dari mereka berdiri ahli neraka yang tak terhitung jumlahnya. Di garis depan adalah Nether Kings dan Hell Kings. Seluruh kota musim semi hitam penuh sesak dengan makhluk neraka. Itu adalah kumpulan orang yang gelap. Setiap orang. Lord Netherworth adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu layu. Pada saat ini, dia perlahan berkata, dalam beberapa hari terakhir, semua orang telah mengusulkan banyak tindakan pencegahan, tetapi untuk siapa yang seharusnya menjadi penguasa neraka, saya masih belum bisa meyakinkan semua orang. Pada akhirnya, hanya seseorang yang cukup kuat yang bisa menjadi penguasa neraka dan menguasai alam neraka. Neraka Lord Aceron berkata dengan sungguh-sungguh. Pria tua berambut putih lainnya yang tampak lebih tua melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. Kalian berkelahi. Aku sudah tua, jadi aku tidak akan berpartisipasi. Ini adalah neraka Lord Bitter Spring. Meskipun Hell Lord Bitter Spring sudah tua, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya di penjara Bitter Spring selama bertahun-tahun. Metode dan kekuatannya terbukti. Menurut pendapatku, kita berdelapan harus pergi ke penjara mata air dingin sekarang. Hell Lord Heavy Spring berkata dengan sungguh-sungguh, siapapun yang membunuh makhluk asing itu akan menjadi penguasa neraka dari generasi ini. He he. Hell Lord Netherspring tertawa aneh dan berkata, di antara kita berdelapan, salah satu dari kita dapat membunuh makhluk asing itu. Metode ini sama sekali tidak adil. Belum tentu. Hell Lord Ming Spring berkata, saya mendengar bahwa Hell Lord Cold Spring dibunuh oleh orang ini secara langsung. Bahkan seluruh istana mata air dingin tidak dapat mengalahkannya. Hell Lord Black Spring berkata dengan tenang, semuanya, kita benar-benar tidak boleh gegabuh. Anak ini memiliki senjata monark yang disebut Prison Suppression Cauldron. Itu adalah senjata dari Infinity Emperor. Saat menyebut nama Kaisar Surgawi Simles, delapan tuan neraka yang hadir mengerutkan kening seolah-olah mereka sedikit takut. Hell Lord Black Spring berdiri dan berkata, saya setuju dengan ide ini. Siapapun yang membunuh anak ini akan menjadi Lord of Hell. Bagaimana jika kita bertiga menyerang pada saat yang sama dan membunuhnya? Tuan neraka musim semi-yin bertanya. Hell Lord Black Spring berkata, itu sederhana. Mereka bertiga hanya perlu bertarung sebentar lagi, dan yang terakhir adalah Lord of Hell. Saya setuju. Baik. Delapan dewa neraka mengangguk setuju. Pada saat ini, tiga orang berlari dari arah kota musim semi-hitam. Kecepatan mereka mencengangkan, dan mereka tiba dalam sekejap mata. Bab 2706. Kamu siapa? Di sekitar altar, banyak raja dunia bawah dan raja neraka mencacimaki. Para ahli yang berkumpul di kota musim semi-hitam semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari penjara bumi masing-masing. Mereka berstatus bangsawan. Delapan tuan neraka sedang mendiskusikan hal-hal penting, dan tentara dikumpulkan. Bagaimana orang bisa menerobos ke dalam kesempatan seperti itu? Terlebih lagi, dia terbang di udara, terbang di atas kepala para raja dunia bawah dan raja neraka. Pemimpin mengenakan jubah ungu panjang dan topeng perak. Wajahnya tidak terlihat, tetapi matanya sangat dingin dan dalam. Di belakangnya adalah pembangkit tenaga listrik Helking. Tingkat kultivasi wanita lain tidak tinggi. Dia belum mencapai tingkat General Neterward, tetapi dia sangat cantik dan memiliki sosok yang luwes. Saat dia muncul, dia mengejutkan semua orang. Banyak raja dunia bawah dan raja neraka mendongak. Sebagian besar tatapan mereka mendarat pada wanita cantik itu. Raja neraka dan raja neraka yang mencaci makinya beberapa saat yang lalu tampaknya telah kehilangan amarah mereka saat mereka menatap tanpa berkedip pada wanita cantik itu. Delapan tuan neraka melihat ke atas. Mata mereka berbinar ketika mereka melihat wanita itu. Tuan neraka musim semi hitam tiba-tiba tersenyum. Dia melihat sekeliling dan berkata perlahan, saya menginginkan wanita ini. Saya harap Anda tidak akan berkelahi dengan saya. Setelah bertahun-tahun, kamu masih sama. Tuan neraka musim semi hitam tersenyum. Tuan neraka lainnya tidak terkejut dengan reaksi Tuan neraka musim semi hitam. Di antara sembilan tuan neraka, Tuan neraka musim semi hitam terkenal karena bejat. Di penjara musim semi hitamnya, dia memiliki haram dengan 100 ribu wanita cantik. Tuan, hati-hati. Dia arakitakesi dari dunia dimensional. Pada saat ini, raja neraka di kerumunan di bawah altar tiba-tiba berteriak, dialah yang membunuh Tuan neraka mata air dingin dan menduduki penjara mata air dingin. Di kota mata air hitam, selain para ahli dari delapan neraka, ada juga beberapa makhluk hidup yang melarikan diri dari penjara mata air dingin. Raja neraka ini adalah salah satunya. Suaranya seperti batu yang menyebabkan seribu riak, menyebabkan keributan besar di antara orang banyak. Apa? Dia arakitakesi. Beraninya orang ini datang ke sini. Dia hanya membawa dua orang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kerumunan langsung menjadi gempar, dan gelombang suara melonjak. Pada saat yang sama, ekspresi delapan Tuan neraka bergeser, dan cara mereka memandang kelompok tiga Wudau secara bertahap berubah, mengungkapkan niat membunuh yang intens. Tubuh utama Wudau tidak berekspresi, seolah-olah dia tidak bisa merasakan tekanan apapun. Adapun Tangkong, yang mengikuti di belakang tubuh utama Wudau, meskipun dia adalah Raja Neraka, dia masih merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika berhadapan dengan masa hitam Raja Neter dan Raja Neraka di bawah. Ahli neraka yang tak terhitung jumlahnya ingin mencobanya. Jika bukan karena fakta bahwa delapan Tuan neraka hadir, kelompok ahli neraka akan lama mengerumuni mereka dan mencabik-cabik mereka. Di kedalaman mata Putri Yufay, ada juga jejak ketakutan. Adegan ini terlalu menakutkan. Para ahli dari delapan neraka berkumpul di kota musim semi hitam ini. Sejauh mata memandang, salah satu dari mereka jauh lebih kuat darinya. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Dengan begitu banyak ahli neraka berkumpul, itu membentuk aura menakutkan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Setiap makhluk hidup yang menerobos masuk ke aura ini tanpa sadar akan merasa takut. Wajah Putri Yufay menjadi lebih pucat. Namun, dia tidak mundur dan hanya mengikuti di belakang tubuh utama Wudau. Semuanya, tolong tenang. Hell Overlord of Black Spring menekan telapak tangannya ke udara dan tersenyum. Karena tamu kita ada di sini, kita harus menyambut mereka. Oh, oh, oh. Banyak ahli neraka mengangkat senjata mereka yang bersinar dengan kilatan dingin dan mengeluarkan teriakan aneh dengan ekspresi gembira. Semua orang menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi pada orang luar ini. Dalam sekejap mata, tubuh utama Wudau telah turun ke altar pemorbanan bersama Tangkong dan Putri Yufay, mendarat di kursi kosong milik Hell Overlord of Cold Spring. Kamu di sini pada waktu yang tepat. Tuan neraka musim semi-yin menyeringai, memperlihatkan tarinya yang tajam. Kami sedang mendiskusikan bagaimana memilih Lord of Hell yang baru. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi juga? Tidak tertarik. Tubuh utama Wudau berkata dengan ringan. Delapan tuan neraka tertegun sejenak. Mereka saling memandang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kerumunan di bawah altar pengorbanan juga tertawa terbahak-bahak. Banyak ahli neraka memandang tubuh utama Wudau di altar pengorbanan seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Mereka hanya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mata tubuh utama Wudau menyapu delapan tuan neraka. Dia langsung ke intinya dan bertanya, saya ingin kembali ke alam dimensional. Apakah ada di antara kalian yang punya cara? Hahaha. Kali ini, sebelum delapan Hell Overlord bisa berbicara, kerumunan di bawah tertawa lebih keras. Apakah ada masalah dengan kepala orang ini? Dia masih ingin kembali ke alam dimensional. Hai, yang pakai topeng? Mikir gimana cara bertahan hidup dulu. Seseorang tertawa keras. Tes-tes, lihat orang ini dari alam dimensional. Bahkan cara bicaranya berbeda. Apakah dia bertanya atau meminta saran? Delapan tuan neraka semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Tetapi ketika mereka melihat tubuh utama Wudau, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Di mata delapan tuan neraka, tubuh utama Wudau sudah menjadi orang mati. Mata Hell Overlord Black Spring terus berkeliaran di tubuh Putri Yufei, hampir tidak pernah meninggalkannya. Pada saat ini, Hell Overlord Black Spring tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berdiri dan melambaikan tangannya, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Aku akan membawa wanita ini pergi dan bersenang-senang. Melihat Hell Overlord Black Spring berjalan mendekat, Putri Yufei tanpa sadar bersembunyi di balik tubuh utama Wudau. Di bawah tatapan Hell Overlord Black Spring, dia merasa seolah-olah dia telanjang. Itu sangat tidak nyaman. Hell Overlord Black Spring berjalan menuju Putri Yufei, mengabaikan tubuh utama Wudau. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Putri Yufei. Tubuh utama Wudau tiba-tiba mengangkat tangannya. Hell Overlord Black Spring tampak biasa saja, tetapi sebagian besar perhatiannya tertuju pada tubuh utama Wudau. Dia takut Wudau akan tiba-tiba menyerang. Pada saat ini, Hell Overlord Black Spring mengungkapkan senyum puas ketika dia merasakan tubuh utama Wudau bergerak. Ini adalah rencananya. Di permukaan, dia melakukannya untuk Putri Yufei, tetapi pada kenyataannya, dia ingin memaksa tubuh utama Wudau untuk menyerang. Dengan begitu, dia bisa membunuh tubuh utama Wudau pada saat pertama dan secara alami mengambil posisi Tuan Raka. Saat pikiran-pikiran ini muncul di benak Hell Overlord Black Spring, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kecepatan dan kekuatan pukulan tubuh utama Wudau terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengelak atau memblokirnya, menyebabkan rasa takut muncul di hatinya. Pukulan macam apa itu? Mengapa kekuatan seperti itu muncul di alam Raka? Senyum Hell Overlord Black Spring yang baru saja muncul membeku di wajahnya. Bang! Pukulan tubuh utama Wudau mendarat di kepala Hell Overlord Black Spring. Kekuatan besar itu membelah kepala menjadi beberapa bagian dan menghancurkan roh esensinya. Hell Overlord Black Spring mati di tempat Bab 2707 Terlalu cepat Terlalu tiba-tiba Tidak ada yang hadir yang menyangka bahwa tubuh utama Wudau akan berani menyerang dalam situasi seperti itu, dikelilingi oleh para ahli neraka yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia menyerang salah satu dari delapan Hellmasters, Hellmaster Black Spring. Langkah pertamanya adalah gerakan membunuh. Dia tidak punya niat untuk menahan. Semua kota musim semi hitam jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Baru saja, tawa dan keributan tiba-tiba menghilang. Semua makhluk neraka menatap dengan mata lebar ke pemandangan ini dengan tidak percaya. Hellmaster Black Spring, salah satu dari delapan Hellmasters yang telah memerintah Black Spring Prison selama ratusan ribu tahun dan berdiri di puncak Hell Realm, telah meninggal di Black Spring City begitu saja. Kepalanya meledak dengan satu pukulan, dan dia mati tanpa bisa melawan. Bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, makhluk-makhluk neraka tidak dapat mempercayainya. Hellmaster Black Spring pasti terlalu ceroboh. Pikiran ini terlintas di benak banyak ahli neraka. Namun kenyataannya, tujuh master neraka lainnya yang duduk di altar pengorbanan lebih dekat dan bisa melihat lebih jelas. Hellmaster Black Spring tidak mati karena kecerobohan. Hellmaster Black Spring telah melawan ketika tubuh utama Wu Dao menyerang. Dia ingin menghindar dan memblokir, tetapi dia tidak bisa menghindar atau memblokir. Itulah mengapa dia terbunuh oleh pukulan itu. Baru sekarang ketujuh master neraka menyingkirkan perkiraan mereka yang terlalu rendah, ekspresi mereka muram. Membunuh. Hampir pada saat yang sama, empat dari tujuh master neraka menonjol. Neraka Master Yin Spring, Hellmaster Lower Spring, Hellmaster Neter Spring, dan Hellmaster Acheron semuanya melepaskan garis keturunan mereka yang kuat dan menyerang Suzymo. Sementara keempat master neraka semuanya adalah Ras Neter, bentuk aslinya berbeda. Di antara mereka, bentuk asli Hellmaster Acheron adalah naga. Naga melingkar di sekitar altar pengorbanan, tubuh besar mereka mengeluarkan otoritas tanpa akhir. Cakar dan gigi mereka tajam saat mereka menyerang Suzymo dengan kehadiran yang menakutkan. Hellmaster Neter Spring adalah macan kumbang yang lincah. Dia bergerak di sekitar tubuh utama Wudao, menunggu kesempatan untuk menyerang. Bentuk sebenarnya dari guru neraka musim semi Yin sangat mirip dengan manusia. Namun, seluruh tubuhnya hampir transparan, dan dia samar-samar terlihat di medan perang. Master neraka musim semi bawah adalah ke labang raksasa dengan seribu kaki. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari baja. Seribu kakinya menggeliat dan bergerak, meninggalkan rangkaian bunga api di lantai batu altar. Di antara empat tuan neraka, yang pertama tiba adalah tuan neraka musim semi bawah. Seribu kakinya bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dalam sekejap mata, ia sudah mendekat. Tentakel ke labang besar merobek udara, dan mereka setebal lengan. Mereka seperti dua rantai besi keras, dan dalam sekejap, mereka melilip tubuh Wudao. Dewa neraka musim semi bawah sangat gembira. Bahkan seorang ahli dari alam yang sama tidak akan bisa melepaskan diri dari dua tentakelnya. Hanya dengan satu gerakan, dia telah menguasai. Melihat bahwa tubuh utama Wudao sedang ditahan, master neraka musim semi bawah bergegas maju dan memamerkan taring besarnya. Dia ingin menghancurkan tubuh utama Wudao menjadi beberapa bagian dan menelannya. Ledakan. Saat itu, kidarah di tubuh utama Wudao bergemuruh dan dia bergidik. Tentakel ke labang yang awalnya melilit tubuhnya pecah menjadi beberapa bagian dan berserakan di tanah. Tubuh utama Wudao yang baru saja lepas tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak ke labang di bawah dengan keras. Langkah itu dibuat dengan Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness Ploheaven Stride. Guru neraka musim semi bawah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat dia ingin menghindar, itu sudah terlambat. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak bisa melarikan diri dari jangkauan langkah surga bajak Wudao. Off. Tubuh utama Wudao menginjak dan menghancurkan tubuh master neraka musim semi bawah secara instan. Tubuh ke labang terbelah menjadi dua dan sejumlah besar darah bau dimuntahkan. Kedua bagian tubuhnya terus berputar di atas altar sementara master neraka musim semi bawah mengeluarkan ratapan kesakitan yang menusuk telinga. Sebelum ini, master neraka musim semi bawah telah menahan diri. Tapi sekarang, dia terluka parah dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia tidak lagi berani menahan diri dan melepaskan fenomena blutlinnya. Di bawahnya, kolam besar mata air yang begelombang muncul, dan orang bisa samar-samar melihat beberapa mayat di dalamnya bergegas menuju Wudao. Fenomena garis keturunan, musim semi dunia bawah neraka. Di sisi lain, Hellmaster Acheron, Hellmaster Neter Spring dan Hellmaster Yin Spring tidak berani ragu dan melepaskan fenomena blutlin mereka satu demi satu. Neraka Acheron, mata air neraka neraka, mata air Yin neraka, dan mata air dunia bawah neraka. Empat mata air muncul pada saat yang bersamaan. Seketika, air di altar pengorbanan Fengdu deras dan menyebar kemana-mana, seolah-olah itu adalah semburan besar yang ingin melahap segalanya. Hanya makhluk hidup dari Ras Neterward yang bisa membangkitkan fenomena blutlin ini. Makhluk hidup yang bisa menjadi dewa neraka adalah eksistensi yang telah mengembangkan fenomena garis darah mereka hingga batasnya. Setiap fenomena blutlin memancarkan seni darmik musim semi neraka. Itu juga merupakan dasar dari alam neraka. Ketika empat fenomena musim semi neraka dilepaskan, banyak makhluk hidup di neraka berpikir bahwa pertempuran telah berakhir. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang bisa bertahan dari dampak empat fenomena mata air neraka. Gemuruh. Ledakan. Saat itu, ledakan memekakan telinga terdengar dari dalam tubuh sejati Wudau. Segera setelah itu, tubuh sejati Wudau tampaknya telah menghilang dan digantikan oleh tungku raksasa yang merah membara. Api melonjak di dalam dan di luar tungku, memancarkan panas yang menyengat. Apa lelucon? Untuk berpikir bahwa dia akan melepaskan fenomena blutlin tipe api di bawah fenomena Hellspring. Dia benar-benar meminta untuk dipermalukan. Api dan air tidak cocok. Mata air sembilan neraka adalah fenomena tipe air. Namun, fenomena yang diciptakan oleh tubuh sejati Wudau jelas merupakan fenomena tipe api. Di hati semua makhluk hidup neraka, sembilan mata air neraka adalah mata air suci mereka dan tidak ada api yang bisa melawannya. Keributan di bawah baru saja terdengar ketika meredah dengan cepat dan akhirnya, keheningan menang. Tepat di depan makhluk hidup neraka yang tak terhitung jumlahnya, tungku berkobar yang diselimuti oleh empat mata air neraka tidak menunjukkan tanda-tanda padam. Sebaliknya, nyala api di dalamnya semakin menyala. Suhu di altar pengorbanan juga meningkat. Di bawah panasnya tungku berkobar, mata air dari empat mata air neraka mulai mengeluarkan uap. Tidak lama kemudian, itu sudah menggelegak dan mendidih. Set! Mata air dari empat mata air neraka mendidih. Apa garis keturunan orang ini? Di altar pengorbanan, ada tiga tuan neraka yang belum bergerak. Master neraka musim semi hitam, master neraka musim semi berat dan master neraka musim semi pahit. Awalnya, ketiga tuan neraka memiliki ekspresi tenang, seolah-olah mereka tidak peduli dengan pertempuran ini. Tetapi ketika mereka melihat adegan ini, ketiga tuan neraka mengerutkan kening. Kultifator dari dunia berukuran sedang ini tampaknya lebih sulit untuk dihadapi daripada yang mereka bayangkan. Fenomena garis keturunan tubuh sejati Wudau, surga dan bumi smelt. Di bawah aktivasi konstan tubuh sejati Wudau, kekuatan surga dan bumi smelt meningkat. Setelah Wudau memasuki ranah martial domain, kekuatan heaven and earth smelt naik ke tingkat yang lebih tinggi. Astaga! Tidak hanya mata air dari empat mata air neraka mendidih, mereka bahkan mulai menguap. Bab 2708 Alasan ras neraka dapat menguasai semua makhluk neraka di alam neraka adalah karena garis keturunan khusus mereka. Dan kekuatan garis keturunan ini berasal dari sembilan mata air neraka. Di benak semua makhluk neraka, garis keturunan ras neraka tidak terkalahkan. Hanya garis keturunan neraka yang bisa mengalahkan garis keturunan neraka. Garis keturunan Neter Rache dari Hell Masters bahkan lebih kuat dan hampir tak terbendung. Tapi sekarang, seseorang telah menekan empat master neraka dalam hal fenomena garis keturunan. Kenyataannya, berita tentang pertempuran di Istana Mata Air Dingin telah lama sampai ke telinga para master neraka. Mereka memiliki pemahaman umum tentang kekuatan tempur tubuh utama Wudau. Dalam pertempuran itu, tubuh utama Wudau telah mampu membunuh Tuan Neraka Mata Air Dingin karena ia telah mengambil inisiatif dan menggunakan senjata kekaisaran, kuali penekan penjara. Dengan kata lain, kekuatan tempur Araki Takeshi ini paling banyak setara dengan Tuan Neraka Mata Air Dingin. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika Araki Takeshi ini mengeluarkan kuali penekan penjara, dia tidak akan bisa menghentikan keempat master neraka bekerja bersama. Namun, pemandangan di depan mereka mengejutkan keempat Tuan Neraka. Kekuatan tempur Araki Takeshi ini jelas jauh lebih kuat dari yang dikatakan legenda. Setelah tubuh utama Wudau memasuki ranah Marsial Domain, dia tidak berhenti dan langsung menyerang neraka musim semi hitam. Makhluk neraka di sini tidak tahu tentang ini. Delapan master neraka tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat mereka menyadari hal ini, pertempuran antara kedua belah pihak telah meletus. Black Spring Hell Master adalah yang pertama mati. Empat master neraka jelas-jelas dirugikan dalam pertempuran melawan tubuh utama Wudau. Master neraka musim semi hitam, master neraka musim semi berat dan master neraka musim semi pahit yang telah menonton dari sela-sela saling memandang dengan ekspresi aneh. Mereka tidak memilih untuk membantu. Kekuatan Araki Takeshi ini telah melebihi harapan mereka. Itu sedikit merepotkan tetapi tidak sampai mereka tidak bisa mengendalikannya. Jika mereka bisa meminjam tangan Araki Takeshi untuk menyingkirkan empat master neraka lainnya, mereka bisa mengurangi banyak variable dan menyelamatkan masalah. Melihat fenomena garis keturunan dari empat mata air neraka yang akan runtuh setiap saat, keempat master neraka tidak berani ragu dan buru-buru melepaskan gua surga sempurna mereka. Kempat tuan neraka bergabung dan meluncurkan serangan lain ke Wudau. Karena fragmentasi alam neraka dan fragmentasi hukum, keempat master neraka tidak pernah bisa mencapai alam kaisar. Namun, mereka telah lama mengembangkan jalan surgawi yang sempurna. Bagian surgawi ini mengumpulkan kekuatan yang luar biasa, melonjak dengan keras, auranya melahap gunung dan sungai. Surga dan tungku bumi tubuh utama Wudau juga jelas ditekan di bawah pengaruh empat gua surga kesempurnaan besar. Api di dalam dan di luar tungku terus menyusut. Nyala api berkedip-kedip, tetapi tidak lagi sepanas sebelumnya. Ekspresi tubuh utama Wudau tenang. Dengan pikiran, dia berkata dengan lembut, api penyucian Wudau. Hu! Di tubuh-tubuh utama Wudau, lingkaran cahaya merah langsung meledak. Krune misterius yang tak terhitung jumlahnya mengembun di atasnya, menyelimuti empat tuan neraka dan gua surgawi lengkap mereka. Lingkaran merah tua ini tiba-tiba meledak, membentuk domen api besar, di mana Tao dan teknik yang tak terhitung jumlahnya terjalin. Seluruh altar pengorbanan langsung berubah menjadi lautan api. Di api penyucian Wudau ini, ada api karma teratai merah, api jiwa bela diri, api bencana, api naga phoenix, dan api neraka. Lima jenis api tertinggi terjalin, akhirnya membentuk domen yang menakutkan ini. Setiap inci ruang di domen ini berisi teknik Wudau dan kehendak Wudau. Empat surga gua kesempurnaan besar diselimuti oleh api penyucian Wudau yang terbakar. Mereka hanya bisa bertahan sebentar sebelum ambruk. KKK. Empat surga gua yang sempurna terbakar merah. Rasa dingin yang suram di surga gua telah lama menghilang, dan bahkan ada api yang menyembur. Retakan besar muncul baik di dalam maupun di luar gua surga, dan api merah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Boom 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 boom. Empat ledakan keras berturut-turut terdengar, dan empat surga gua yang sempurna runtuh. Desis-desis. Tubuh rusak master neraka musim semi bawah terus berguling-guling di penyucian Wudau. Api menyembur keluar dari lukanya, dan dia menjerit nyaring. Dia baru saja terluka parah oleh tubuh sejati Wudau, dan tubuhnya telah meledak. Sekarang, dia sedang dibakar oleh Wudau Purgatori. Tanpa perlindungan surga gua-nya yang sempurna, dia tidak bisa menolak sama sekali. Dalam sekejap mata, dia terbaring tak bergerak di tanah. Cangkang yang awalnya gelap dan dingin sudah terbakar merah. Setelah selusin nafas, secara bertahap meleleh. Master neraka musim semi bawah yang perkasa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pada akhirnya, tubuh dan jiwanya hancur, dan bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Tiga master neraka yang tersisa juga tidak mudah. Tubuh sejati Yin Spring Hellmaster awalnya bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika tubuh sejati Wudau melepaskan domainnya, itu akan dibakar oleh api yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Di antara empat master neraka, garis keturunan dan tubuh fisiknya relatif lebih lemah. Jika bahkan master neraka musim semi bawah tidak bisa menahan Wudau Purgatory, dia akan menjadi lebih lemah. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, dia dibakar menjadi abu oleh penyucian Wudau. Hellmaster Netherspring berubah menjadi Ghost Leopard. Melihat bahwa dia tidak bisa menang, dia ingin melarikan diri sesegera mungkin sebelum gua surganya runtuh. Namun, hukum domain terletak bahwa itu bukan tempat di mana seseorang bisa datang dan pergi sesuka hati. Hellmaster Netherspring ingin melarikan diri dari Wudau Purgatory, tetapi dia dihentikan oleh penghalang di luar domain. Hellmaster Netherspring terus mengisi dan melepaskan semua kartu trufnya dalam upaya untuk menembus penghalang. Namun, seiring berjalannya waktu, gua surganya yang sempurna runtuh, dan kekuatannya dengan cepat menurun. Pada akhirnya, mata air neraka Master Netherspring dibakar sampai mati di tepi penyucian Wudau. Sebelum dia meninggal, matanya terbuka lebar saat dia melihat keluar altar pengorbanan, dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan. Tuan neraka Aceron berubah menjadi bentuk naganya dan berenang di atas Aceron yang hampir kering, bertahan untuk waktu yang lama. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar, Tuan neraka Aceron mengeluarkan raungan naga yang keras dan menyerang tubuh sejati Wudau. Karena tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa bertarung sampai akhir. Tubuh Helmaster Aceron diselimuti api saat dia menyerang ke depan. Dia sedikit menurunkan kepala naganya yang besar, mengangkat sepasang tanduk naga yang keras, dan menghantam tubuh asli Wudau. Tanduk naga adalah bagian tersulit dari tubuh naga. Ini adalah serangan putus asa dari Tuan Neraka Aceron. Bahkan harta Dharma Surga Gua akan hancur berkeping-keping. Di bawah tatapan semua makhluk hidup di neraka, tubuh sejati Wudau yang berdiri di atas altar pengorbanan sekecil semut dibandingkan dengan kepala naga besar Tuan Neraka Aceron. Namun, ketika keduanya bertabrakan, seluruh dunia tampaknya telah menjadi tenang. Mata semua orang melebar saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Tidak ada tabrakan yang menghancurkan bumi. Tuan Neraka Aceron bergegas mendekat, tetapi tubuh sejati Wudau perlahan mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan. Di bawah tatapan semua orang, dia meraih tanduk naga yang tidak bisa dihancurkan di telapak tangannya. Sama seperti itu, tubuh besar Hel Master Aceron membeku di udara dan tidak bisa maju bahkan satu inci pun. Dengan tangan kosong dan tubuh dari daging dan darah, dia mampu memblokir serangan mengerikan dari Master Neraka Netherworld. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Banyak makhluk hidup di neraka terkejut. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh sejati Wudau mengangkat tangannya sekali lagi dan meninju dengan keras. Jepret. Kepala naga Tuan Neraka Aceron hancur oleh satu pukulan dari tubuh sejati Wudau dan roh esensinya hancur, dia mati di tempat. Dalam sekejap mata, empat Master Neraka sudah mati. Bab 2709. Di Black Spring City, para ahli dari delapan neraka telah berkumpul. Makhluk-makhluk neraka sangat padat, menyebar keluar kota dan menutupi pegunungan dan dataran. Dan sekarang, keempat Tuan Neraka telah mati di depan begitu banyak makhluk neraka. Dampak visual dan spiritualnya terlalu besar. Makhluk-makhluk neraka tidak bisa bereaksi sesaat dan terpana di tempat. Di altar, di api penyucian Wudau, selain tubuh sejati Wudau, ada juga Tang Kong dan Putri Yufei. Juga di domen ini, keempat Tuan Neraka meninggal secara tragis di tempat, sementara Tang Kong dan Putri Yufei tidak terluka. Ini adalah kekuatan kontrol cermat Wudau dari domen. Tang Kong bersemangat saat dia menonton. Meskipun dia tahu bahwa setelah tubuh sejati Wudau menerobos, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, dia tidak menyangka akan mencapai level ini. Kekuatan apa ini? Hell Overlord Black Spring sedikit mengernyit. Ini sepertinya bukan surga gua, juga bukan milik Dau manapun dari dunia kelas menengah. Hell Overlord Heavy Spring perlahan berdiri dan menurunkan kapak raksasa di punggungnya, menyeringai pada tubuh asli Wudau. Tidak peduli apa Dau itu, kamu akan mati di sini hari ini dan dikuburkan bersama mereka. Hell Overlord Bitter Spring menghela nafas. Pada usia saya, saya tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, tetapi Anda membunuh orang-orang neraka, saya tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Alam nerakamu berada di zaman kekacauan, jadi kamu bisa membunuh sesukamu dan menjadi tak terkalahkan. Hell Overlord Black Spring melambaikan tangannya. Tidak perlu berbicara dengannya, biarkan dia melihat kekuatan kita yang sebenarnya. Segera setelah dia selesai, Hell Overlord Black Spring, Hell Overlord Heavy Spring, dan Hell Overlord Bitter Spring melepaskan gua surga mereka pada saat yang sama, menekan tubuh sejati Wudau. Hmm. Begitu surga gua ketiga tua neraka dilepaskan, tubuh sejati Wudau merasakan ada sesuatu yang salah. Gua surga ketiga Hell Overlord jelas mengandung gumpalan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan, menyebabkan gua surga mereka berevolusi ke tingkat lain. Ini adalah. Tangkong juga merasakan gumpalan kekuatan yang terkandung dalam gua surga ketiga tua neraka, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, Kaisar Semu. Tiga penguasa neraka telah mengolah gumpalan energi dunia di surga gua mereka. Ini juga berarti bahwa tiga penguasa neraka memiliki setengah kaki ke alam Kaisar dan sudah ahli dari alam Kaisar Kuasi. Tidak buruk. Prison Master Heavy Spring menyeringai, merasa sedikit bangga. Alasan mengapa ketiga penguasa neraka begitu percaya diri dan tenang adalah karena mereka memiliki dukungan yang kuat. Langit dan bumi hancur, dao besar tidak lengkap, dan hukumnya tidak lengkap. Bagaimana kamu bisa? Tangkong masih tidak percaya, dan dia tampak terkejut. Rana Kaisar yang agung bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan sumber daya yang melimpah. Untuk dapat berkultivasi ke alam wawasan tau, siapa di antara mereka yang tidak memiliki sumber daya tanpa akhir di bawah komando mereka. Tapi berapa banyak dari mereka yang akhirnya bisa masuk ke alam Kaisar. Inti dari ranah Kaisar adalah mengendalikan kekuatan dunia. Untuk mengubah gua surga menjadi dunianya sendiri, seseorang harus memahami dunia tempat dia berada, merasakan hukum dunia, dan memahami berbagai hukum dunia. Hanya dengan terus-menerus mengintegrasikan wawasan-wawasan ini ke dalam tempat tinggal surgawi seseorang dan mengumpulkannya, akan memungkinkan untuk menghasilkan transformasi dan memadatkan dunia. Misalnya, para ahli tau insight realm dari dunia kelas menengah perlu memahami dan membandingkan dengan dunia kelas menengah. Setelah alam neraka memasuki era akhir Dharma, alasan mengapa tidak ada ahli alam Kaisar yang lahir adalah karena langit dan bumi hancur, dao besar tidak lengkap, dan hukum tidak lengkap. Dunia ini tidak lengkap, jadi bagaimana seseorang bisa memahami dunia nyata? Oleh karena itu, meskipun mereka adalah penguasa neraka dan mengendalikan sumber daya budidaya yang hampir tak ada habisnya, mereka masih tidak bisa masuk ke alam Kaisar. Misalnya, Hellmaster Heavy Spring, Hellmaster Heavy Spring, dan Hellmaster Acheron, mengandalkan penghancuran langit dan bumi untuk memahami gumpalan energi dunia sudah menjadi batasnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika tiga penguasa neraka dilemparkan ke dunia kelas menengah, mereka akan dengan cepat melangkah ke alam Kaisar dan menjadi Raja Kaisar sejati. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengernyit. Tiga ahli Kaisar Kuasi memang melebihi harapannya. Dengan pemahaman keberhasilannya yang kecil saat ini, dia masih tidak bisa melawan Gua Surga dari Kaisar Semu. Jika dia menggunakan kuali penekan neraka, dia seharusnya bisa bertarung melawan Kaisar Kuasi. Tapi sekarang, dengan tiga Kaisar Kuasi menyerang pada saat yang sama, tekanan pada tubuh utama Wu Dao meningkat. Jika dia tidak tahu tentang perubahan di pihak King Lian, tubuh utama Wu Dao punya pilihan lain. Dia benar-benar bisa menghindari beban serangan dan pergi bersama Tang Kong dan Putri Yufei terlebih dahulu. Meskipun ketiga Kaisar Kuasi itu kuat, mustahil bagi mereka untuk menahannya di sini. Tapi sekarang, tidak diketahui apakah tubuh asli King Lian mati atau hidup. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin berbahaya bagi tubuh asli King Lian. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga Master Neraka tidak memberi Wu Dao banyak waktu untuk mengatur nafas. Tiga Gua Surga Kaisar Kuasi terus-menerus menyerang api penyucian Wu Dao. Api di api penyucian Wu Dao sebagian besar padam. Kisaran domain Wu Dao juga menyusut. Kesadaran tubuh utama Wu Dao bergerak dan Kuali Persegi Perunggu Kuno terbang keluar dari gelabelannya, memancarkan tekanan yang berdebar-debar. Saat Kuali Penekan Neraka turun, Gua Surga Tiga Penguasa Neraka jelas ditekan. Mengaum. Mengaum. Berteriak. Set. Segera setelah itu, empat jiwa suci di Kuali Penekan Neraka terbangun dan terpisah darinya, menyerbu menuju mata air berat guru neraka. Pada saat yang sama, tubuh utama Wu Dao juga mengincar Helm Master Heavy Spring. Jika dia ingin keluar dari situasi ini, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Master Neraka terlebih dahulu. Helm Master Heavy Spring adalah target pertama Suzimo. Kamu ingin membunuhku. Helm Master Heavy Spring juga bisa mengetahui apa niat Suzimo dan menyeringai tanpa rasa takut. Sebagai gantinya, dia menyerang dengan kapak raksasanya dengan aura yang sangat deras. Tubuh utama Wu Dao bergerak dan menyerbu ke depan. Bangun. Suara tsunami bisa terdengar dari tubuh ketiga penguasa neraka secara bersamaan. Fenomena garis keturunan dari tiga penguasa neraka dilepaskan pada saat yang sama. Tiga gua kaisar kuasi dan fenomena garis keturunan turun pada saat yang sama, api penyucian Wu Dao yang sudah diambang kehancuran tidak dapat menahannya sama sekali. Mendesis. Api di api penyucian Wu Dao langsung padam oleh tiga mata air neraka. Tubuh utama Wu Dao terkena serangan dari tiga tuan neraka. Di sisi lain, keempat jiwa suci telah tiba di samping mata air berat guru neraka. Azuridragon melingkar, White Tiger menggigit, Vermillion berterbakar, dan Spirit Turtle menyerang. Empat jiwa suci tidak bertahan atau menghindar. Di bawah komando tubuh utama Wu Dao, mereka melepaskan serangan paling ganas, mengorbankan diri mereka sendiri untuk membuat celah di gua surga mata air neraka guru mata air. Mata tubuh utama Wu Dao menyala saat dia masuk melalui celah. Namun, selain perlindungan kuasa Emperor Grotto Heavens, fenomena garis keturunan Hellmaster Heavy Spring juga ada di sekitarnya. Tubuh utama Wu Dao mengabaikan kerusakan korosif dari Hellmaster Heavy Spring dan mengandalkan tubuh Wu Dao sejati yang kuat untuk menerobos pegas dan menyerbu ke Hellmaster Heavy Spring. Waktu yang tepat. Mata Hellmaster Heavy Spring berkilauan dengan ganas dan dia tidak punya niat untuk menghindar. Dia mengangkat kapak raksasanya dan menebas kepala tubuh utama Wu Dao. Pada saat yang sama, Hellmaster Heavy Spring dan Hellmaster Acheron telah menyerang di belakang gua surga Wu Dao dan dua fenomena garis keturunan. Bab 2710 Wu Dao mengabaikan serangan Hell Overlord Black Spring dan Acheron di belakangnya. Matanya seperti obor saat dia menatap lekat-lekat pada Hell Overlord Heavy Spring di depannya. Tidak mungkin baginya untuk menerobos serangan gabungan dari ketiganya tanpa cedera. Hanya dengan mengambil risiko dia bisa membalikkan situasi. Selain itu, Wu Dao percaya bahwa tubuh Wu Dao cukup kuat untuk menahan pukulan dari mata air hitam penguasaan Raka dan Acheron. Menghadapi Wu Dao yang membunuh, Hell Overlord Heavy Spring secara alami tidak akan mundur. Pertama, dia adalah ahli kuasi kaisar dan tidak perlu takut mundur. Kedua, kecuali tubuh bela diri bisa membunuhnya dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa melakukannya. Jika tidak, ketika Hell Overlord Black Spring dan serangan Acheron turun, bahkan jika Arakita Kesi tidak mati, dia akan terluka parah. Pada saat itu, dia akan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan membunuh orang ini di tempat. Menghadapi kapak raksasa Hell Overlord Heavy Spring, Wu Dao tidak mengelak atau bahkan memblokirnya. Dia bahkan memilih untuk mengeluarkan prison suppressing cauldron dan menghancurkannya di kepala Hell Overlord Heavy Spring. Serangan melawan serangan, tidak menahan apapun. Betapa gila! Hell Overlord Heavy Spring mengutuk dalam hati. Arakita Kesi ini jelas tidak ingin hidup. Menurut pendapatnya, Wu Dao tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kematian, jadi dia sangat gila dan ingin membawanya bersamanya sebelum dia meninggal. Hidup untuk hidup. Hell Overlord Heavy Spring tidak ingin mati. Jika dia dibunuh oleh tubuh Sejati Wu Dao, mata air hitam penguasa neraka dan aceron hanya akan mendapat manfaat darinya. Selain itu, dalam situasi saat ini, mereka bertiga berada di atas angin dengan basis kuasi kaisar mereka. Dia tidak perlu mengambil risiko ini. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, aura Hell Overlord Heavy Spring secara alami melemah. Mata tubuh Sejati Wu Dao bersinar terang, dua bola api ungu menyala di matanya. Cacat ini hampir mustahil untuk dideteksi. Bahkan jika itu bisa dideteksi, itu tidak akan menimbulkan ancaman besar bagi Hell Overlord Heavy Spring. Tapi tubuh Sejati Wu Dao tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara 10 ribu roh yang memekatkan telinga. Mengaum. Pada saat itu, seolah-olah miliaran makhluk hidup berteriak di telinga Hell Overlord Heavy Spring. Dampaknya terlalu kuat dan terlalu tiba-tiba. Tubuh Hell Overlord Heavy Spring bergetar saat dia merasakan telinganya berdenging. Kesadarannya berhenti sejenak, dan kapak raksasa di tangannya melambat. Biasanya, bahkan Raja Surgawi di alam sempurna dari alam surgawi kemungkinan besar akan mati dengan kejam jika mereka terkena raungan semua roh Wu Dao pada jarak yang begitu dekat. Hell Lord Heavy Spring bagaimanapun juga adalah seorang ahli kuasa kaisar. Dalam sekejap mata, dia kembali ke akal sehatnya dan sadar kembali. Pada saat ini, bayangan turun di depannya. Dia ingin mundur dan menghindar, tapi sudah terlambat. Retakan. Kuali penekan neraka dihancurkan dengan kejam, mengenai bagian atas kepala mata air berat penguasa neraka. Suara tulang retak bisa terdengar. Bahkan tubuh kaisar semu tidak bisa menahan kuali penekan neraka. Kepala Hell Lord Heavy Spring dihancurkan oleh Hell Suppression Cauldron dan esens spiritnya dihancurkan. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Ketika para ahli top bertarung, mereka bertarung untuk sesaat. Saat tubuh sejati Wu Dao melepaskan Roar of All Spirits dan memanggil Hell Suppressing Cauldron untuk menghancurkan Hell Lord Heavy Spring sampai mati, serangan Hell Lord Heavy Spring dan Acheron telah mendarat padanya. Di bawah pengepungan tiga kuasa kaisar, tubuh sejati Wu Dao pasti akan membayar harga untuk membunuh secara paksa Hell Lord Heavy Spring. Gua surga dari dua kaisar kuasi dan fenomena garis keturunan dari dua kaisar kuasi membombardir tubuh sejati Wu Dao. Uff! Tubuh sejati Wu Dao bergetar hebat dan memuntahkan seteguk darah. Tubuh sejati Wu Dao hampir meledak. Pakaiannya robek dan bekas luka darah yang mengejutkan muncul di permukaan tubuhnya. Kekuatan mengerikan masih mengamuk di tubuhnya. Jika tubuh sejati Wu Dao tidak menggunakan Wu Dao Furnace dan teknik Wu Dao untuk memperbaiki tubuh sejati ini, serangan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan roh esensinya. Dia belum mati. Kejutan dan ketakutan melintas di mata Hell Lord Black Spring dan Acheron juga. Bahkan jika mereka berdua berada di posisi yang sama, mereka mungkin tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Tentu saja, Hell Lord Black Spring dan Acheron bereaksi dengan sangat cepat dan tegas, tidak memberi kesempatan pada tubuh Wu Dao untuk menarik nafas. Setelah gua surga dari dua kaisar kuasi dan fenomena garis keturunan, dua senjata dewa kuasi kaisar turun pada saat yang sama. Di tangan Hell Lord Black Spring, ada pedang hitam pekat besar dengan duri tajam tumbuh di bagian belakang pedang seperti taring binatang raksasa. Hell Lord Acheron melambaikan tongkat kuning yang layu. Saat dia melambaikannya, tubuh asli Acheron memenuhi udara. Pedang hitam pekat yang besar turun dari langit dan menebas tubuh-tubuh sejati Wu Dao. Tubuh-tubuh sejati Wu Dao sudah diambang meledak. Sekarang setelah ditebas oleh senjata dewa kuasi kaisar dari Hell Lord Black Spring, itu tidak bisa menahannya dan terbelah menjadi dua. Tongkat kuning layu menunjuk ke depan dan semburan kuning besar menghantam tubuh rusak tubuh sejati Wu Dao. Kekuatan besar menghancurkan tubuh-tubuh sejati Wu Dao menjadi berkeping-keping, menyebabkan kabut berdarah meledak. Sudah berakhir. Hell Lord Black Spring dan Acheron menghela nafas lega ketika mereka melihat pemandangan ini. Ketika mereka melihat bahwa tubuh-tubuh sejati Wu Dao mampu menahan pukulan penuh dari mereka berdua tanpa mati, jantung mereka berdetak kencang. Untungnya, orang ini terluka parah dan berada di ujung talinya, itulah sebabnya dia dibunuh oleh senjata ilahi mereka. Sedikit kesedihan dan penyesalan melintas di mata tangkong, diikuti oleh ketenangan. Dia sudah lama mengharapkan hari ini dan siap secara mental untuk itu. Selama tubuh sejati Wu Dao mati, dia pasti akan dikuburkan bersamanya. Putri Yufei melihat pemandangan ini dengan linglung, pikirannya kosong. Banyak makhluk neraka di sekitar altar pengorbanan akhirnya sadar dan bersorak. Tentu saja, ada banyak ahli neraka di delapan neraka dengan ekspresi yang rumit. Rilem Infernal memang memenangkan pertempuran ini. Tapi untuk orang luar dari alam dimensional ini, harga yang mereka bayar terlalu mahal. Dari sembilan tuan neraka yang hebat, hanya dua yang masih hidup. Sisanya semua mati. Ini setara dengan sembilan neraka yang mengalami perubahan darah besar. Makhluk neraka di bawah altar pengorbanan bersorak terus-menerus. Tapi tidak butuh waktu lama untuk sorak-sorai meredah. Pada akhirnya, itu menjadi benar-benar sunyi. Semua makhluk neraka melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan di altar pengorbanan dengan tak percaya. Hell Lord Black Spring dan Acheron telah lama menyadari ketidaknormalan itu. Setelah kematian Arakita Casey, tubuhnya yang patah secara aneh menghilang. Di tempat dia meninggal, surga gua yang gelap dan dalam telah muncul. Dan di gua surga yang gelap ini, jelas ada kekuatan hidup. Ini. Dia benar-benar tidak mati. Hell Lord Black Spring dan Acheron tampak terkejut dan bingung saat mereka menatap gua surga yang gelap tidak jauh dari sana. Bahkan dengan pengalaman dua tuan neraka, mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya gua surga kecil yang sukses. Kedua tuan neraka merasa sedikit lega setelah merasakannya. Hell Lord Black Spring mencibir. Berhenti berpura-pura. Kamu berubah menjadi surga gua, jadi aku akan membunuhmu lagi. Terima kasih telah menonton!